Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat kandadata dimanapun Anda berada Ketemu lagi dengan saya Pada kesempatan ini Kita akan membahas Mengenai mengapa kesimpulan skripsi harus menjawab tujuan penelitian Video ini kami didikasikan buat adik-adik yang sedang menulis skripsi Di sini topiknya adalah mengapa kesimpulan skripsi harus menjawab tujuan Jadi keterkaitan kesimpulan dan tujuan itu penting Jadi tidak hanya di skripsi, di tesis Kemudian di paper-paper hasil pelitian Ini juga berlaku sama Baik, sebelum saya lanjutkan Saya informasikan kepada sobat semuanya Agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari kandadata Silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya Kesimpulan skripsi Jadi kesimpulan ini sebagai ringkasan dari seluruh hasil penelitian Lalu kita poinnya adalah akan melihat bagaimana hubungan Antara tujuan penelitian dan kesimpulan Kita bahas yang pertama tentang tujuan penelitian Atau research objective Apa itu tujuan penelitian? Jadi tujuan penelitian ini merupakan pernyataan Mengenai apa yang ingin dicapai dalam penelitian Ini posisinya ada di mana tujuan penelitian? Biasanya ini ada di bab pendahuluan Kalau di skripsi itu bisa saja yang pertama adalah latar belakang Kemudian rumusan masalah Baru tujuan penelitian Kalau di paper-paper Atau di hasil analisis yang sudah dipublikasikan Baik di jurnal Skopus maupun jurnal nasional terakreditasi Itu ada di pendahuluan Biasanya di paling bawah ya Atau di introduction Di situ ada tujuan Fungsinya apa? Untuk memberikan arah penelitian Dan menjadi dasar untuk analisis serta pembahasan Lalu Sekarang kita lihat kesimpulan Jadi kesimpulan penelitian Deskripsi maupun yang lain-lain itu adalah Merangkum temuan utama Atau mindly finding dari penelitian Kemudian menyediakan jawaban akhir dari pertanyaan penelitian Dan menghubungkan kembali dengan tujuan penelitian Jadi di akhir ini kita memastikan apakah penelitian berhasil mencapai tujuannya Apakah dari kesimpulan itu hasil penelitian sudah menjawab tujuan atau belum? Nah ini adalah titik kesimpulan kita bisa menghubungkannya seperti itu Mengapa kesimpulan harus menjawab tujuan penelitian? Yang pertama adalah untuk menilai keberhasilan penelitian Apakah tujuan awal penelitian ini sudah tercapai? Kemudian yang kedua Menjaga alur logis Antara pertanyaan, tujuan, dan hasil penelitian Nah kemudian di penelitian juga kita akan menggunakan hipotesis semuanya Dari hipotesis itu Yaitu sebagai kesimpulan jawaban final Yang memberi penilaian terhadap hipotesis peneliti Karena peneliti kan bisa saja menyucun hipotesis ya Berdasarkan hasil penelitian Tujuan tersebut ya Kemudian Kesimpulan yang tidak menjawab tujuan Menunjukkan bahwa penelitian mungkin memiliki kelemahan Dan ini menjadi hal yang harus kita perhatikan Lalu untuk memudahkan kita berikan contoh Misalkan seperti ini Misalkan tujuan penelitiannya adalah Mengukur dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat Nah kalau kesimpulan yang baik itu menyatakan Temuan tentang bagaimana inflasi memengaruhi daya beli Dan apakah dampaknya signifikan atau tidak Atau pengaruhnya signifikan atau tidak signifikan Kalau kesimpulan yang tidak relevan Biasa saja dia membahas isu ekonomi lain Tanpa menyinggung daya beli atau inflasi Padahal sudah jelas Tujuannya adalah mengukur dampak inflasi terhadap daya beli Berarti di kesimpulannya kita Dari menjawab tujuan penelitian Apa hasilnya dari data yang telah kita kumpulkan Kemudian kita analisis Kemudian dibahas dan diinterpretasikan Jadi seperti itu Sobat ya Jadi adik-adik Dalam menyusun Kesimpulan itu harus terkait dengan tujuan Apakah sudah menjawab tujuan Atau belum Kesalahan umum dalam menulis kesimpulan Yaitu tidak menjawab tujuan penelitian Kemudian terlalu umum Tidak memberikan jawaban yang jelas Ngambang Seperti itu ya Tujuannya apa Kesimpulannya apa Taring bertolak belakang Kemudian tidak ada kaitan dengan hasil analisis Jadi kita Hasil analisisnya sudah ada Tapi kok kesimpulannya lain Nah itu juga Kesalahan umum yang sering terjadi Dalam penulisan kesimpulan Nah dari sini Adik-adik mudah-mudahan Bisa Belajar memahami ya Bagaimana Menulis kesimpulan yang Yang baik Nah kemudian cara menulis kesimpulan Yang menjawab tujuan penelitian Langkah-langkahnya bagaimana Kita baca ulang Tujuan Tujuan kita apa Ya Kemudian kesimpulan harus berdasarkan Finding dan hasil analisis kita Selama Penelitian Pastikan Setiap tujuan Misalkan tujuannya kita ada Tiga poin Ya kita Di Di kesimpulan Itu terjawab Tiga poin tersebut Ya Jika penelitian menggunakan Hipotesis Kesimpulan harus mengkonfirmasi Menolak atau menerima Hipotesis tersebut Baik Mudah-mudahan Dari video kali ini Tentang kesimpulan Dan tujuan Teman-teman adik-adik Maksudnya sedang menulis skripsi Tidak bingung lagi Dan tidak Salah lagi ya Dalam menulis Kesimpulan dan tujuan Baik Demikian video Dari kandadata Yang dapat disampaikan Pada Pesempatan ini Semoga bermanfaat Dan memberikan Lawasan baru Bagi adik-adik Dan teman-teman Yang membutuhkan Terima kasih Terus dukung Channel ini Dengan cara like Subscribe dan share Sampai jumpa Di video edukasi berikutnya Salam sehat lalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh